Artis senior, Dorce Gamalama dikabarkan tengah jatuh sakit. Diketahui, Dorce Gamalama didiagnosis menderita penyakit demensia Alzheimer. Sebelumnya, Dorce Gamalama menuai sorotan publik usai mengunggah video dirinya meminta bantuan kepada mantan Presiden Ri, Megawati Soekarno Putri. Dalam video yang beredar, Dorce Gamalama memohon bantuan untuk pengobatannya. Kerabat Dorce, Ira Safira mengungkapkan bahwa sang sahabat mulai mendapat banyak bantuan dari berbagai kalangan, termasuk dari Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Pak Jokowi udah bantu kok, kata Ira Safira dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari kanal YouTube Celeb Cam pada Rabu. Tanggal 19 Januari tahun 2022, Ira Safira mengungkapkan, bantuan yang diberikan Jokowi dan Erick Thohir berupa dana dan perawatan di rumah sakit. Kalau Pak Jokowi bantu dana, terus dari Pak Erick Thohir bantu recovery dia sampai sehat dan sembuh di rumah sakit Pertamina. Tutur dia, selain Jokowi dan Erick Thohir, sejumlah rekan-rekan sesama selebriti turut memberikan bantuan dari teman-teman artis juga banyak yang ngasih. Mungkin hampir 80% teman-teman dari seniman, dangdut, pop, pelawak atau pemain sinetron, katanya. Sedangkan Megawati, diungkap Ira Safira, belum memberikan bantuan lantaran tengah disibukkan dengan kegiatannya. Kalau Bu Mega mungkin lagi repot, beliau juga tahu kondisi sekarang mungkin Bu Meganya lagi sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri, ujarnya.